Terima kasih sudah klik video ini, bagaimana kabarnya semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, tanpa berlama-lama lagi ayo kita mulai alur cerita film ini. Di awal film diperlihatkan seorang ayah yang bernama Jimmy Logan, dia sedang memperbaiki mobil ditemani putrinya yang bernama Sherry Logan, Jimmy bekerja sebagai sopir di sebuah proyek pipa bawah tanah trek balap mobil di Carolina Utara, tiba-tiba atasannya yang bernama Kau memanggilnya, dia terpaksa harus memecat Jimmy karena terlihat oleh pihak manajemen berjalan pincang, Jimmy yang kesal kembali pulang. Kini dia tidak punya pekerjaan tetap lagi, ditambah lagi ternyata dia dan istrinya telah berpisah bahkan istrinya kini telah menikah kembali dengan pria lain, mereka kini berebut hak asu anak. Jimmy kemudian mengunjungi saudaranya yang bekerja di sebuah bar, dia bernama Clyde Logan, dia adalah seorang veteran perang yang mengakibatkan tangan kirinya harus diamputasi. Tiba-tiba datang tiga orang pengunjung baru, mereka yang mengaku pembalap mobil dengan subscriber banyaknya mulai meremehkan Logan bersaudara. Walau begitu Clyde menyambutnya dengan baik kemudian menunjukkan kepiawayannya meramu minuman, hingga si kriwil itu mengakui rasanya aneh, tak lama muncul Jimmy yang berjalan pincang dia mengingatkan untuk menjaga sikapnya kepada saudaranya itu, karena jasanya kepada negara lebih hebat daripada mereka bertiga, dia malah mengejek dua bersaudara logam mini hingga Jimmy terpancing emosinya, di saat yang sama ia membawa botol minuman dan bergegas keluar kemudian membakar mobil tiga pria tersebut. Di pagi harinya, Jimmy mengajak adiknya ini untuk merampok uang penjualan tiket di Charlotte Motor Speedway. Jimmy tahu betul lokasi lubang hisap di arena balap itu karena dia baru saja dipecat dari lokasi itu, dia akan memanfaatkan jalur pipa untuk menarik uangnya namun mereka membutuhkan orang yang dalam meledakkan lemari besi, dan sosoknya adalah Job Bang yang yang diperankan oleh Daniel Craig. Masalahnya dia masih berada di dalam penjara. Job awalnya merasa tidak tertarik karena masa hukumannya tersisa lima bulan lagi, sedangkan misi ini harus dilakukan lima minggu dari sekarang. Jimmy dan Clyde tidak menyerah mereka mempunyai rencana untuk mengeluarkannya dari penjara ini, kemudian membawanya kembali masuk setelah pekerjaan ini dia selesaikan, sehingga Job akhirnya sepakat dengan rencana Logan bersaudara, namun dua saudaranya harus dilibatkan dalam proyek ini. Lalu di sebuah arena pasar minggu Jimmy dan Clyde menemukan dua saudara Job yang akan mereka ajak untuk perampokan ini tercipta. Setelah itu mereka berdua datang ke penjara menemui Job, dia menugaskan keduanya datang ke sebuah hutan untuk mengambil perlengkapan miliknya. Setelah beberapa hari berlalu, Clyde sengaja menabrakkan dirinya ke sebuah toko, agar dirinya dijebloskan ke penjara karena pertimbangan jasanya kepada negara pengadilan patuhi hukum 90 hari. Bukan tanpa alasan Clyde melakukan itu untuk membantu pelarian dan rencana perampokan. Sementara itu adik Jimmy dan Clyde yang bernama Melly bertugas mencatat jadwal rutin dan jenis mobil tahanan yang digunakan. Data itu diberikan kepada Clyde dan Job yang berada di penjara. Di setelah waktunya Jimmy mengantar anaknya dalam kontes bermain musik, Jimmy mendapat suntikan gratis vaksin tetanus dari seorang dokter bernama Sylvia. Kini tim pun mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Jimmy kembali ke kantor lamanya untuk mencuri peta karena mendapat informasi proyek perbaikan pipa telah selesai. Jimmy kemudian menghubungi Clyde untuk mempercepat rencana mereka karena lokasi itu akan segera ditutup. Lalu pegawai bank yang bernama Kelima mendapatkan kiriman kue tidak jelas, sehingga dia dan rekan-rekannya menikmati kue tersebut di ruang berangkas, tak lama dia diberitahu bahwa mobilnya sudah rusak. Di malam harinya, masuk dengan santai ke jalur pipa bawah tanah kemudian memasukkan puluhan cucu nguk ke dalamnya yang terhubung ke ruang berangkas uang, dan di penjara Job menawarkan pekerjaan kepada seorang tahanan yang bernama Naman. Kembali ke ruang berangkas itu dia terkejut karena banyak cucu nguk di dalamnya, sehingga petugas pembersih serangga dan binatang liar dikirim untuk mengamankan makhluk-makhluk gad ini, dan mereka adalah dua bersaudara Jobbang. Waktunya hari balapan telah datang sehingga Clyde dan Job memulai aksinya di dalam penjara. Sementara ribuan orang akan hadir untuk menyaksikan balapan mobil paling bergensi ini. Ketika jam makan siang kepala sipir datang untuk mengecek situasi dalam penjara. Namun tiba-tiba Job merasa mual dan muntah di hadapannya. Sementara itu di dalam mobilnya Melly sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan timnya Job. Lalu Job yang dari muntah ditempatkan di dalam klinik penjara. Kepada perawat dia meminta izin untuk ke toilet dan di saat yang sama Clyde menawarkan bantuannya, rupanya di dalam toilet itu mereka mempunyai jalan rahasia untuk melarikan diri. Mereka bersembunyi di bawah mobil tahanan dengan penutup yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sementara untuk mengalihkan perhatian di dalam penjara, Namen dan kelompok gangsternya membuat kerusuhan. Namun karena tidak ingin ada korban kepala sipir melaporkan kejadian ini kepada kantor polisi. Lalu Fis dibantu Same meledakan gardu listrik agar petugas tiket hanya menerima pembayaran tunai. Sementara Clyde dan Job Bang berhasil sampai di sebuah pom bensin, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi balap menggunakan mobil yang telah Meli siapkan. Beruntung polisi yang sedang berpatroli tidak bisa mengejarnya karena mereka sedang fokus menilang seorang nenek, dan terungkap jalur uang yang diterima petugas tiket dari penonton mereka masukkan ke dalam tabung pipa, kemudian dihisap dan terkumpul di ruang berangkas. Sesampainya di arena balapan, Job beli dulu sebotol bir dan dua bungkus jeli yang akan digunakan untuk rencananya. Di penjara situasi cukup pelik karena tiga orang petugas sipir disandera oleh para napi. Mereka meminta buku tentang film Game of Thrones dan novel Way of Inter seri terbaru. Saat balapan sudah dimulai mereka masuk ke lorong bawah tanah menemui Jimmy yang sudah berada di lokasi. Di sini kepiawaian Job yang dipertontonkan, ia menggunakan cairan bubuk putih permen jeli dan bubuk garam sebagai bentuk dari eksperimen, bahkan dia menunjukkan rumus kimianya agar Jimmy paham dengan maksudnya, awalnya Jimmy mengira Job akan menggunakan banyak bahan peledak, untuk menghancurkan temboknya seperti film-film perampokan bang pada umumnya, namun Job memilih menggunakan kecerdasan dan cara lembut untuk mendapatkan uangnya. Tiba-tiba tabung itu meluncur kembali dan ditangkap oleh Clyde, kini Job mengulangi uji cobanya dan hasilnya meledak di ruangan berangkas. Asapnya keluar dari jalur pipa sehingga petugas kemudian melaporkannya ke pusat kontrol, kini dua petugas dikirim untuk melihat langsung, sedangkan di penjara para tahanan terus mengulur waktu hingga Job kembali. Kini tim Jimmy berhasil menyedot uang-uang itu, namun sialnya tangan palsu Clyde ikut tersedot yang membuat jalur pipa menjadi mampet, sempat terjadi adu mulut di antara mereka, dan khawatirnya tangan itu dijadikan bukti kejahatannya namun Jimmy memastikan tangannya akan segera ditemukan. Uang itu kemudian mereka masukkan ke kantong plastik sampah lalu membawanya. Mereka pun sempat berpapasan dengan dua petugas yang bertanya tentang asap, namun mereka mengatakan tidak melihatnya. Ternyata petugas melihat seorang pekerja sedang menikmati udut di dalam ruangan, kemudian mereka memindahkan kantong uang itu. Lalu kedua si pembalap kribo sempat beradu mulut dengan rekannya karena mobil mereka bertabrakan dengan pembalap lainnya, hingga dia bertemu kembali dengan Clyde dan Job yang akan keluar. Lalu Jimmy mengecek uang-uang tersebut sudah berada dalam mobilnya. Kini para tahanan membuat percikan api agar alarm kebakaran menyala kepala sipir. Akhirnya menghubungi petugas damkar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Clyde dan Job ternyata sudah menyamar menjadi petugasnya agar bisa masuk ke penjara. Kini Job kembali santai di ruang perawatan, sementara anak Jimmy siap tampil dalam grand final kontes bernyanyi. Di waktu yang tepat ayahnya datang untuk menyaksikan penampilannya, sehingga ia menyayikan lagu favorit ayahnya tersebut. Setelah berhasil menjadi juara dan sukses dalam perampokan berkat bantuan sutradara, akhirnya mereka bisa tidur nyenyak. Namun ternyata Jimmy memutuskan meninggalkan uangnya di dalam mobil hingga petugas polisi menemukannya kembali. Dan FBI kemudian melakukan investigasi dari mulai ruang berangkas pipa bawah tanah, hingga meminta informasi dari si pembalap kribo yang mendapat pukulan di hidungnya dari Clyde, yang kala itu bertemu di terowongan namun kesaksiannya tidak menjadi cukup bukti. Setelah 90 hari, Clyde kembali dibebaskan dari penjara dia dijemput Mellie dan mendapat sebuah koper dari Jimmy. Namun pihak FBI sedang menginterogasi kepala sipir untuk mencari informasi Clyde dan Job. Namun kepala sipir berkata bahwa penjaranya tidak pernah ada napi yang kabur dari sini selama ia menjabat. Setelah lama berlalu kini Jobbang pun dibebaskan dia pun datang untuk mencari Jimmy. Namun kata Clyde si Jimmy telah pindah keluar kota dan melarika diri. Job pun sangat kesal kepadanya karena Jimmy memutuskan untuk mengembalikan semua uangnya. Setelah satu bulan penyelidikan, pihak Charlotte Motor Speedway meminta kasus ini dianggap selesai. Mereka merasa cukup senang karena pihak asuransi mengganti uang mereka yang hilang sebagian. Sementara di rumahnya Job mendapat kiriman alat gali. Job yang peka pun kemudian menggali tanah dan menemukan sejumlah uang di dalamnya. Begitupun dengan dua saudaranya. Ternyata saat itu Jimmy mengamankan sebagian uangnya karena dia tidak mau serakah. Uang hasil curiannya itu kemudian dibagikan kepada tim yang terlibat dalam perampokan ini. Dan film pun berakhir dengan mereka yang sedang nongkrong di bar milik Clyde. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Mimin undur diri jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.